Hai guys, welcome back to my channel, Riko Rahman Poji's channel Thank you so much yang udah klik video aku kali ini Thank you so much yang udah klik video aku kali ini Riko mau review parfum lagi, parfum Thailand Yang kemarin mungkin udah nonton parfum Thailand yang aku beli banyak banget Cuman yang gini, aku mau review parfum Thailand Kiswa Kak Bah Jadi terpisah, karena udah kemarin udah kebanyakan Jadi ini khusus satu, ini aja Tapi sebelum aku review, yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah Lalu bunyi loncengnya dan Jadi langsung ada permintaan kalau misalnya aku langsung update video baru Penting banget ngasih gua Oke, buat yang udah sering nonton dan jangan pernah bosen Buat cuman makin ganteng, buat cuman makin nanti Aku makin banyak kritiknya Thank you so much Gila ganteng banget gue memuji diri sendiri Oke, kita mau review parfum Thailand Kemarin aku udah review banyak banget Cuman ini terpisah, ini karena khusus Dan penasaran banget aku Ini harganya juga goceng Parfum termorah yang pernah aku beli selama hidup Cuman 5 ribu dan kita sudah bisa wangi gitu loh guys Dan ini parfum Kiswa Ini dari untuk botolnya Aku selalu sama parfum Thailand ini 5 ribu Botolnya sebagus ini Semprot, terus habis itu kaca Dan rapi banget packagingnya ada stiker 5 ribu doang guys Dan wanginya juga lumayan strong Hmm, gila kita coba cium Dan kita review Wanginya enak banget Arabik banget Yang aku belum pernah umroh ataupun haji Mudah-mudahan ada rezeki dan kita bisa umroh dan haji Insya Allah haji juga diperlancar Dan kita sebelumnya itu mungkin wangi Kiswa itu kan Seperti ini ternyata ya Kalau kita niung Hajar Aswad Katanya wanginya seperti ini mungkin Maksudnya sekitaran Gue juga orang ngerti sih ini parfum Mereknya Kiswa Ahbah Mungkin sekitaran Ahbah atau Kok baca? Dulu Biar gak salah Oh ya ini ciri khas masjid Nabawi Dari kain Kiswa Ya kan ciri khasnya Biar gak salah gitu loh guys Aku kan review Jadi aroma ini Enak banget Kayak kita arabik banget Sumpah guys Ini wangi-wangi Di arab sana gitu ya Berasa lagi umroh gitu haji Jadi wangi Kiswa Tulkas Ka'bah ini Dari ciri khas masjid Nabawi Dan Kiswa Ka'bah Dia wanginya manis Manis Bau kayu Sedikit rempah Segar Dan bau alam Seperti mencium wanginya kain Ka'bah Dan karpet masjid Nabawi Iya sih Kayak orang-orang Perang umrah tuh Seperti ini Kayaknya mungkin kalo misalnya Disana jualannya emang Lebih mahal maksudnya Ada duit rezeki Pengen dia beli Ini kan Biar tahan Apa namanya Cepet ilangnya ya Sesuai harga gitu maksudnya Tapi ini enak banget Ini manis gitu loh guys Gitu Gitu Mungkin kalo untuk kalsalajumat Atau ibadah Boleh gak sih Mungkin kan yang Angkolnya gak banyak gitu Khusususnya untuk sholat gitu lah Hmm seger banget Relax wanginya Terus Dia wangi-wangi rempah Dan bau-bau kayu gitu Dan bau alam Enak banget Sumpah Hmm I like it so much I like wangi rempah dan harinya Suka Itu dia review singkat Dari Patun Thailand Kiswa Ha'bah Jadi aku khusus ini Terpisah wanginya Jadi kalo kalian mungkin penasaran Kalian mungkin bisa beli di online gitu kan Murah Jadi oh wanginya seperti ini 5 ribu Apalagi kalo misalnya lagi pre-ongkir gitu kan Untuk Strong dan kekuatan wanginya Ya sesuai harga lah Yang kita bilang Ada harga ada rupa Oke Untuk wanginya aku suka Suka banget Suka banget Bikin relax gitu loh Arabic banget Tapi dia gak Arabicnya tuh yang strong gitu loh Dan manis Thank you semuanya udah klik video aku Dan nonton video review Palaupun kiswa Ka'bah ini Kurang lebihnya mohon maaf kalo aku udah salah kata Dan Jangan lupa subscribe yang belum Dan bunyi loncengnya Jadi kalo misalnya ada pembelian Langsung nge-update Kalo aku banyak intro Sorry nama juga youtuber guys Maksudnya Lo melemot amat Lemot amat gitu Pembawaannya terserah deh Yang penting kalo Mungkin makasih sama sarang dan masukannya juga Dan nantiin video aku selanjutnya And see you next video guys